Halo teman-teman, welcome back to my channel, gue Tania, apa kabar kalian semuanya? semoga semuanya baik ya, gimana teman-teman yang pakai hashtag dirumah aja, beneran dirumah aja, atau udah mulai bandel nih keluyuran, nih kalian gak liat kan baju gue nih, di dalamnya nih, ini tuh baju pake duster, sengaja supaya sekalian ngonten, sekalian juga menyuarakan, tetap dirumah aja walaupun sebosa apapun ya, jadi kalian liat dulu disitu lah, jadi kita-cita-cita nih yang suka main game, jadi kita gak sempet bosen dirumah aja ya, karena dikit-dikit main game, apapun puasa kayak gini, ini kayaknya enaknya main game aja ya, jadi kalo orang-orang yang gak hobi main game, pasti bingung mau ngapain ya, oke teman-teman, hari ini gue tuh pengen ngebahas banget, satu senjata yang mulai gue cintai keberadaannya, setelah dibuff, sebenernya udah sebulan lalu mungkin ya, cuma baru sempet hari ini gue leak, pokoknya gue sayang banget sama dit senjata, kalian pasti tau senjata apa yang baru-baru ini dibuff, dan keberadaannya sangat menyakitkan ya, nah ini penampakannya SM10, kenapa gue bisa bilang, gue cinta banget sama disenjata, karena damage-nya semenjak dibuff itu gede banget, dari full darah musuh, kita cuma butuh tiga peluru masuk ke badan musuh, dan kemudian musuh set up umpuk, begitu saja, nah, kita kayaknya butuh pembuktian, sebenernya mungkin dari beberapa orang udah pernah ngebahas atau udah pernah ngeobservasi sendiri, khusus konten kali ini gue pengen make share aja buat diri gue sendiri, dan beberapa temen mungkin yang belum tau ya, nah, pokoknya sekarang gue mau ngebuktiin, beneran gak sih, SM itu cuma tiga peluru masuk ke badan musuh, nah, kita coba dulu ya, oke, wow, ternyata kalau ke badan, dua bar hilang, kita coba ke kaki, ternyata sama juga, berarti intinya badan ke bawah ya, itu dua, kalau jarak segini, mungkin dua hit, dua bar, kalau kepala, wow, dua setengah, berarti, wah, banget sih, coba jarak jauhnya deh, kita cek ya, apa bener sih, satu peluru itu dua bar juga, seperti halnya jarak deket, oh, satu setengah kurang ya, satu setengah kurang, kalau kepala, wow, kalau kepala satu setengah lebih, dikit, nah, sekarang gue pengen tau, kalau misalkan jarak jauh kayak gini, butuh berapa peluru untuk melumpuhkan, bahkan di badan musuh ya, dua, 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 empat, lima, tetap lima ya, berarti kalau misalkan deket satu peluru aja mengurangi dua bar, berarti kayak tiga peluru bener ya, dua, tiga, wih, gileee, pantes, gue sayang banget yang masih senjata, menurut gue pribadi, ini efektif banget dipakai ketika kayak mode domination, hard point kayak gitu, karena kan istilahnya domination, hard point kan, musuh-musuhnya tuh banyak yang udah ke damage dikit, menjaga sama temen kan, jadi misalkan ke damage sama temen, mungkin temen pasti ngasih hit, udah ada satu bar, apa dua bar, harus ngebar lah, kita tinggal bales, dua puluh aja kadang udah mati, menurut gue emang ISM ini OP banget sih buat domination sama hard point ya, kalau menurut gue, tapi pasnya gue pengen bawa ISM ini, keren, dan ngasih tau juga kayak gimana sih sakitnya setelah debuff, oke, langsung aja ya, oke, ini kebetulan modanya sesuai keinginan, jadi kita langsung aja pakai SIMD, masing-masing, bau pemain aja, ada yang di, ada yang di atas, di set, gawat mati lagi tuh, pen Holy if you ndak bisa bawa KELON HOMK BADM DADinc loved it dia yang di kanan ada aja yang gua nembak pakai SIM, kan nanti di sambung sabungi Selamat menikmati Tidak, hasilnya Pusat terima kasih Pusat 2 Pusat 3 Pusat 3 Pusat 3 Pusat 3 Pusat 3 ada yang temen-temen cepat iya, iya, cu mati atau? mati tau aduh, kok udah tadi udah mau mati aduh, aduh, bener banget itu rupanya tiga orang tuh buset, tapi dapet kok kan lagi OP katanya tuh yang aku bumi di buff itu? iya, di buffnya wih, dikit lagi nanti satu rupanya nanti terserah ada yang di B kayaknya pas lagi dia dapet aja deh bingung kan lu? iya bingung kan lu? terserah 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 oke temen-temen sampai sini aja video gue untuk kali ini mohon maaf atas salah katanya sengaja dan temen-temen jangan lupa subscribe dulu enggak oke, see you next video saya terserah Terserah Terima kasih telah menonton!